oke gengs assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini kita punya soal limit ya ini kalau kita masukin A langsung eh saya kan A masukin A gitu ya itu hasilnya 0 per 0 0 per 0 dalam dunia limit ini gak boleh 0 per 0 ini namanya tak tentu gak boleh kalau 0 per 0 hasilnya pasti ini bisa dijabarin ini pasti bisa dijabarin jadi limit X menuju A ini kan X kuadrat kan X kuadrat plus ini langsung aja ini kita kali masuk gitu ya 3X min AX min 3A dibagi X min A oke yang ada A nya kita kumpulin sama yang ada A nya yang ada X nya ini kita sama-sama yang X nah ini boleh kita pecah menjadi X dalam kurung X plus 3 ini kali ini dapat ini ini kali ini dapat ini kan min A min A min A berarti min A dalam kurung X plus 3 kan X plus 3 ini kali ini dapat ini ini kali ini dapat ini kan set nah X minus A ya ini kan sama ini kan sama kayak ini tadi kan X sama X atau A sama A boleh kita pecah artinya X plus 3 ini boleh kita pecah juga X plus 3 dikali X berarti ditambah min A X min A ini ya ini kali ini hasilnya ini kan ini kali ini dapat ini kan gitu ya gengs betul ya ini ini gitu ini 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 dikali ini dapat ini nah ini kali yang min A ya dapat ini dibagi X min A pahamlah kalian ya nah ini kan sama ya nah ini dihabis jadi limit X menuju A X plus 3 nah inilah sisanya ya nah berarti X nya itu yaudah kita ganti aja ya dengan A ya jadi A plus 3 X nya kan A A plus 3 gitu ya paham ya gengs A plus 3 jawabannya yang D ya gitu oke gengs sampai sini pahamnya intinya disini kalian harus pandai banget ya harus pandai banget dalam menfakturkan kayak gini ya nah harus pandai banget ya oke gengs sampai sini pahamnya nah ini ada soal udah dijawab ya oke sampai jumpa di video selanjutnya begitulah caranya ya semoga kalian paham I see you soon the next video peace 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 Terima kasih.